assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share selamat malam kali ini kami akan lebih begitu terlirikan cara faktor reset handphone Samsung ini Samsung tipe berapa coba kita lihat gambarnya gelap sekali kita masuk pengaturan kita cek tentang telepon nah disini anda bisa lihat ini tipenya Oke ini enggak terlihat flashnya saya matikan terlebih Hai nah ini adalah tipenya bisa anda lihat KTS 6802 kita akan melakukan faktor reset sebenarnya keluhannya bukan lupa pola atau lupa sandi melainkan sinyalnya itu tidak maksimal saya akan coba melakukan faktor reset saja Hai jika anda melakukan faktor reset dapat memperbaiki handphone anda remote handphone anda lupa pola lupa sandi jadi anda cukup melakukan faktor reset saja langkah untuk melakukan faktor reset pastikan handphone anda sudah dalam keadaan mati disini kita matikan terlebih dahulu handphone nya oke ada tekan tombol power seperti biasa Hai nih handphone tombol powernya agak susah hai 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 Oke kita matikan Hai klik oke hai 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 untuk melakukan faktor reset anda tekan tombol tombol home ini tombol home terus tombol volume plus lalu tombol power oke ada tekan bersamaan hai 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 nah sampai seperti ini ada tekan terus nah nanti masuk seperti ini di sini anda pilih Hai weaver data faktor reset yang paling bawah anda tekan tombol volume min untuk menggesernya Hai enternya bisa gunakan tombol tombol home untuk enternya oke seperti ini selanjutnya anda tekan geser kebawah lagi pilih yes delete data unsernak kita geser kebawah hai 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 lalu home lagi nah ini sedang melakukan faktor reset Hai nah sekarang anda pilih wibu charge partition nah tekan home lagi nah ini sudah selesai anda pilih yang yang paling atas reboot system now oke HP akan merestat kita tinggal tunggu sampai selesai oke nah jika sudah selesai ini handphone anda sudah tidak terpola lagi sudah tidak lembut lagi datanya sudah nol Hai sangat mudah sekali buat anda yang mau mencoba selamat mencoba jadi secara melakukan faktor reset untuk handphone ini S6802 nah disini kita tinggal atur saja Hai pilih bahasanya ini kita cari Indonesia Hai sekarang klik next di sini anda bisa skip saja Hai lalu di sini anda klik next paling bawah ini nggak jelas nih next hai 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 pilih berikutnya saja langsung Hai berikutnya Hai nah ini sudah selesai Hai sudah selesai kita melakukan faktor reset nanti handphone anda yang terpola tidak terpola lagi mungkin sampai disini saja tutorialnya wabillaitubikul dewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh